Setidaknya ada 610 guru SD dan SMP yang berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan dan Tengah mengikuti Seminar Nasional Pendidikan Berbasis Teknologi. Kegiatan ini dipasilitasi Yayasan Adaro Bangun Negeri YA-ABN agar para guru dapat memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar. Direktur Yayasan Adaro Bangun Negeri Okti Dhamayanti mengatakan teknologi berdampak besar pada kehidupan karena masyarakat menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang pendidikan, Okti menilai guru dapat menjadikan teknologi sebagai media pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk anak didik. Nah kita tahu ya saat ini putra-putri kita itu adalah putra-putri generasi milenial di mana kehidupan sehari-harinya itu pasti tersentuh oleh teknologi. Dia tidur dengan gadget, dia bangun dengan gadget, dan gadget itu penuh dengan teknologi terkini. Nah kalau bapak dan ibu gurunya itu tidak bisa memanfaatkan teknologi untuk proses pembelajaran, maka ada gap yang besar antara bapak dan ibu guru dengan putra-putri didiknya. Di mana guna didiknya itu lebih senangnya segala sesuatu yang ke dunia, segala sesuatu yang baik. Hal serius tapi disampaikannya dengan fun. Nah teknologi bisa membantu bapak ibu guru untuk bisa memberikan perumat berbicara, tapi dengan cara yang selalu. Okti menambahkan guru berperan penting memberikan pemahaman batasan penggunaan teknologi pada siswa didik, sehingga siswa mengenal hal baik dan buruk bagi dirinya. Bupati Tabalong Haji Anang Syafiani mengimbau para guru agar berupaya mengikuti perkembangan teknologi. Anang juga mengapresiasi adanya kegiatan seminar kali ini untuk jadi salah satu cara meningkatkan kualitas sumber daya guru. Seminar Nasional yang berlangsung selama satu hari diisi para narasumber berkompeten yang mengajar di Universitas Ternama di Indonesia dengan menyampaikan materi seputar pendidikan berbasis teknologi.